Terima kasih Tuhan akan muncul Dan dalam situasi seperti ini Masih terasa sadu Pembasuan kakinya Ini saya bersihkan Supaya untuk Kamis Putih besok Supaya kami bisa Pembasuan kaki Dengan para poster Kamis Putih besok tidak ada Pembasuan kaki Tidak ada Setiap tahun itu tidak ada Saya bisa selalu pakai Pembasuan kaki Memang bagi kita ya Apalagi bagi umat Kamis Putih itu identik dengan Pembasuan kaki memang Dan itu betul karena Kamis Putih itu mengenangkan perjamuan Tuhan Dengan para murid Dan pada waktu itu Tuhan Yesus Membasu kaki para murid Mengajarkan kita untuk saling melayani Digambarkan dengan pembasuan kaki itu Maka dalam liturgi juga ada Pembasuan kaki Tetapi dalam situasi-situasi tertentu Pembasuan kaki boleh ditiadakan Ramo Loh Ya bukan Kamis Putih namanya Ini Jadi dalam situasi-situasi tertentu Pembasuan kaki boleh ditiadakan Khususnya tahun ini Jadi dari Kongregasi Ibadat Ilahi dan Tata Tertib Sakramen Di Fatikan Ini kemarin mengeluarkan Sebuah dekret Berkaitan dengan wabah Virus Covid-19 Upacara pembasuan kaki pada hari Kamis Putih Ditiadakan Jadi khusus tahun ini ditiadakan Tapi bukan berarti kita tidak membuat apa-apa Kita tetap bisa persiapan-persiapan Dan harus membuat persiapan-persiapan khusus Contohnya Khususnya untuk umat yang mengikuti misa dari rumah Karena tidak bisa ke gereja kan Ya ini Dari rumah kita bisa membuat persiapan Misalnya kita siapkan meja kecil Untuk altar dalam keluarga Meja seperti ini misalnya Kasih taplak putih Romo Kasih lilit gitu kan Salib Salib betul gitu kan Lalu itu bisa membantu suasana kita Dalam mengikuti misa Kamis Putih Dan yang harus diingat Romo Sebaiknya ikutilah misa yang langsung Jangan yang rekaman Apalagi rekaman tahun lalu Karena supaya kesatuan hati kita Tetap terjaga Itu misalnya juga Kalau live gitu Jangan sambil ngopi Tidak baik Seperti di gereja Kita khususkan waktu Untuk bersama Tuhan Di dalam ekaristi Meskipun tidak hadir secara fisik Oh ya baru tahu Berarti ini tidak terpakai besok Tahun ini tidak terpakai Masih bisa dipakai tahun depan Disimpan Gitu ya Atau ya untuk nyuci kacang panjang Atau nyuci apa Jangan ini Khususkan untuk Pembasuhan kaki tahun depan Gitu ya Romo ya Baik Romo silahkan Dilanjutkan Saya mau cari inspirasi Oh gitu Jadi Sudara-sudari Ternyata Kamis Putih Besok sore Tidak harus Kita bisa dengan Pembasuhan kaki Baskom untuk Pembasuh kaki Para murid Itu ditiadakan Dan tidak melanggar Aturan dari Fatikan Maka silahkan Siap-siap hati Untuk dengan Altar Dan kita semua Menyiapkan Pelayanan Kasih Tuhan Di dalam Kamis Putih Besok Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati